Rio Dewanto setelah sukses memperankan banyak judul film, kali ini ia sedang mempersiapkan untuk perilisan film terbarunya yang berjudul I Leave My Heart in Lebanon. Ditemui di sela kegiatannya bermain teater, suami Atika Hasihoolan ini pun berbagi cerita pengalamannya syuting di Lebanon. Oke, ya itu film yang bercerita tentang pasukan TNI yang dikirim ke Lebanon. Memang setiap tahunnya kan kita selalu ada pasukan yang dikirim ke negara-negara konflik. Yang bagian dari UN, dari pasukan PBB. Dan ya itu menceritakan, fiktif sih sebenarnya. Dan ya di situ saya berperan sebagai salah satu prajurit yang dikirim ke sana bertugas. Terus ya di situ ada penjelasan tentang konflik mereka juga, di sana kenapa, terus kita mencoba untuk mendamaikan sebagai pasukan perdamaian. Di Lebanonnya waktu itu 25 hari, di Jakartanya sekitar 15 hari, ada di Bandung juga sekitar seminggu. Tidak ada sih, awalnya deg-degan aja. Maksudnya karena negara konflik dan ternyata memang di sana juga suasananya cukup membuat kita deg-degan karena banyak pos-pos tentara yang selalu mengecek surat-surat dan segala macem. Karena kita tidak akan pernah tahu kan kapan terjadi konflik, kapan ada serangan, kapan ini. Jadi selalu waspada dan tapi pengalaman yang menarik buat saya gitu karena di sana saya tinggal di barak tentara, tahu kehidupan tentara di sana gimana, punya sahabat-sahabat baru dari kesatuan TNI gitu. Jadi ya seru lah. Sebagai pemeran utama yang menjadi seorang prajurit dan ditegaskan ke Lebanon, melalui pengalamannya selama syuting film itu, Rio pun menyampaikan harapannya terhadap tentara di tanah air. Ya disitu menunjukkan bahwa bagaimana perjuangan prajurit-prajurit kita untuk menjadi tentara perdamaian di sana, untuk mendamaikan situasi di sana dan tugas mereka kan ada yang selama setahun atau dua tahun dan tidak mudah gitu jauh dari keluarganya. Kemudian sebenarnya yang saya masih cukup miris adalah bahwa gaji seorang prajurit TNI gitu ya mungkin bukan hanya TNI aja tapi banyak kesatuan dibandingkan dengan kerja keras yang mereka kerjakan dan apa yang sudah dedikasi mereka terhadap negara ini tuh kurang setimpal gitu. Jadi itu juga yang pengen saya perjuangkan gitu bahwa cobalah tolong negara ini lebih peduli lagi bahwa seorang tentara ini nih mereka pengabdiannya dan dedikasinya terhadap negara Indonesia dan rakyat Indonesia tuh luar biasa loh. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di kesatuan tentara itu juga mendapatkan perlakuan yang baik dan mereka bisa mendapatkan apresiasi dan tentunya pastinya gaji dan keluarga mereka juga hidupnya bisa lebih sejahtera, itu aja sih.